Hai Nah dari sini ini adalah hutan yang sangat lebat jadi di pegunungan ini banyak tanam-tanaman panjalin terus ini adalah batu-batu besar jadi ini berada di Gunung Bekel iya monggo ini berada di Yoko kan terus kiri Kang berada di Gunung Bekel Jawa Timur kita naik tadi via Jolotundo ini sangat luar biasa ya saya sangat gomun sekali udara di sini itu sangat adem terus terus saya melihat sebetulnya disana ada tanaman unik tapi saya tidak berani turun Hai ada yang merentul merentul disana itu luar biasa ya terus tumbuh-tumbuhan dan disana itu banyak tanaman jalin Nah ada tanaman jalin disana jadi disini udaranya sangat dingin adem ces gitu ya karena disini lulu lulu ada gua jadi mungkin disini nih banyak itu ya hewan-hewan liar seperti monyet masih banyak disini karena ini batu seperti rumah sebesar rumah biuh 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 luar biasa ya Hai saya sangat gomun sekali Hai jadi disini kita bisa melewati bebatuan terus disini ada yang sering kebreset disini ini sepertinya soalnya jalannya licin jalannya nih lunyu luh 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 ya kita seperti berada di film-film ya kita berada di seperti di film panorama alamnya itu lu luar biasa terus udaranya juga adem film dingin seperti di kulkas nah ini yang belum tahu jalin ini jalin yang masih kecil seperti ini ya daunnya ini kalau besar lama-lama bisa pewanjang seperti itu nah itu adalah tumbuhan jalin jadi jalin itu adalah tumbuhan liar kalau masih di hutan ya seperti ini banyak durinya Hai tanaman jalin nanti kalau sudah jadi dibersihkan Hai itu bisa dibuat keraginan bisa dibuat pomblo ya Allah ternyata ini adalah pohon reksasa seperti berada di film ya Allah ada akar seribu lagi terus ini pohon luh ini sepertinya ya Allah luar biasa ya tuh disini ada pohon akar seribu juga ini mungkin usianya beratus-ratus tahun dari atas ini adalah di Gunung Bekel kita tadi naik kalau kita naik kesini kita naiknya via Jolo Tundo cuma disini jalan yang paling ekstrim tanjakannya itu sangat luar biasa tapi seperti biasa ya kalau kita nanjak lewat tanjakan yang sangat ekstrim yang sangat melelahkan nantinya kita akan dibakar disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah seperti itu jadi seperti dalam pelajaran hidup ya kalau mau kita berakit-rakit dulu mau sengsara dulu nanti belakangnya kita akan enak kita akan indah pada waktunya seperti itulah jadi alam itu adalah guru yang sangat berharga ya kitab yang paling suci yang paling benar adalah alam itu menurut itu ya menurut kitab alam nah luh 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 terus disini ada gua ya Allah ini hati-hati ya karena ini adalah gua ada gua dan baunya kelelawar ya ternyata ini gua ini kalau kita kebawah gua ini bau kelelawar sangat menyengat disini cuma berhubung teman-teman tidak disini jadi saya tidak berani ya takutnya ambrol ini tapi ini gua Hai mungkin ini sangat dalam Hai terus ini adalah pohon luh luh seperti ini ya ini sangat langka pohon ini sudah jarang kita jumpai di desa pohon gondang pohon gondang atau pohon luh zaman kecil saya itu sering buat rujak bisa dimakan enak dirujak buat rujakan seperti ini ya ini agar seribu terus batunya itu seperti pahatan jadi mungkin bahan daripada pembuatan eh jolo tundo patir dan jolo tundo mungkin juga diambil dari sini ini sangat luar biasa ini pohon luh sepertinya mungkin ini pohon kuang atau pohon apa gitu loh kalau orang-orang menyebutnya itu pohon ini bisa tuh hidup ribuan tahun jadi semakin lama itu bisa tumbuh lagi bisa tumbuh lagi bisa seperti itu bisa tidak bisa mati karena akarnya itu bisa menjadi pohon lagi Masya Allah ini yang luar biasa ya saya sangat senang sekali tadi pada waktu kita nanjak itu kita sangat leloh setelah disini kita bisa disukui dengan pemandangan yang sangat indah ada batu-batu besar seperti itu Ya Allah kuasamu Ya Allah Ya Allah ini kalau anak saya ikut kesini jelas seneng ya kita perhatikan batu di akar pohon jadi batu itu dilindungi sama akar pohon jadi tidak bisa ngelinding tidak bisa jatuh karena dijerat sama akar pohon ada banyak batu-batu besar disini ya Allah terus kita berada lewat di samping jurang seperti ini ya dibawah kita itu adalah jurang dan jurang-jurang pebatuan seperti itu baiklah kemudian berikutnya